New Amerika Serikat tertarik bangun kampus Paskasarjana di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, WIKN, mengungkapkan Northern Illinois University, New Amerika Serikat tertarik untuk membangun kampus Paskasarjana di IKN. Kepala WIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan Nusantara merupakan bagian dari Indonesia Experiment. Pembangunan Nusantara sebagai Sustainable Forest City yang berkesesuaian dengan kampanye global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, perubahan iklim, dan biodiversitas merupakan livinglet bagi dunia, ujar Bambang di Jakarta, Rabu. Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berdiskusi bersama Presiden Northern Illinois University, Niu, Lisa Che, Rehman membahas ketertarikan Niu dalam berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan bertaraf internasional di Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Profesor Mohamed Ali Berawi menjelaskan peran Nusantara Institut sebagai peluang kolaborasi dalam bentuk riset dan pendidikan. Pembangunan pusat riset dari klasterisasi sektor energi, sosial, konservasi lingkungan, hingga teknologi informasi akan memfasilitasi berbagai inisiatif dan ketertarikan institusi riset global dalam pembangunan di IKN, kata Ali. Presiden New Amerika Serikat atau Aslisa Che, Rehman menyatakan keinginan Niu dalam menjadi bagian pembangunan Nusantara. Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang public administration, political science, computer science, dan sustainability memberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara, kata Lisa. New tertarik untuk membangun fasilitas pendidikan dengan mendirikan program Paskasarjana di Nusantara. Dekan College of Liberal Arts and Sciences New Robert Brinkman mengatakan bahwa Niu ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara. Program ini akan memberikan mutual benefits bagi pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan berkelanjutan dan juga sebagai pembelajaran internasional dari proses pembangunan di IKN, kata Robert. New telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center for Southeast Asian Studies sejak 1963. Eksekutif Direktur for Global Initiatives New Eric Jones menerangkan banyak alumnus Niu yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia. Kementerian PUPR mulai desain terowongan bawah laut IKN Nusantara tahun ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Hedi Rahadian mengatakan, desain proyek terowongan bawah laut atau Immerset Tunnel di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara mulai dikerjakan pada tahun ini. Setelah 2024 targetnya. Itu kan yang sisi timur. Kita akan lakukan desain tahun ini, kata Hedi seperti dilansir dari antara. Terowongan bawah laut IKN Nusantara menjadi salah satu proyek jangka panjang yang diperkirakan akan mulai dibangun pada 2025. Terowongan bawah laut merupakan metode yang umum digunakan untuk menggantikan jembatan melalui wilayah perairan yang lebar. Desain terowongan dirancang dalam bentuk boks dengan panjang antara 1,1,5 km, KM, Papar Hedi Rahadian. Pembangunan terowongan bawah laut tersebut, lanjut dia, disiapkan untuk menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, KIP, IKN Nusantara. Sebelumnya, proyek itu dinilai berpotensi mengancam lingkungan, termasuk habitat pesut Mahakam. Namun, menurut Hedi, perancangan konsep terowongan bawah laut IKN Nusantara telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan, Amdal, guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kan ada namanya Amdal, itu sudah ada protapnya. Pembangunan itu pasti ada yang terancam. Kita bangun ini, jalan tol, kan ada yang terancam, jelas Hedi Rahadian. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara, IKN Nusantara tahap 1 di Kalimantan Timur selesai pada 2024. Termasuk bangunan kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Hingga saat ini, Hedi Rahadian menambahkan, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 telah mencapai 62,65 persen dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan, on schedule. Pabrik air minum pertama IKN beroperasi, milik Crazy Ridge Surabaya. Emiten air mineral milik Crazy Ridge Surabaya Hermanto Tanoko PT Sariguna Primatirta TBK, Cleo, atau Tano Bell Group, melaporkan telah mulai mengoperasikan pabrik air minum di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada penghujung tahun 2023. Pabrik air mineral merek Cleo itu melayani hingga ke Samarinda dan Balikpapan. Dalam keterangan resminya, Cleo menyatakan beroperasinya pabrik tersebut merupakan bukti keseriusannya untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Baru dengan berinvestasi dan menggarap potensi pasar di wilayah IKN. Pabrik itu berlokasi di Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, pabrik ini berjarak sekitar 40 menit dari titik 0 IKN. Mulai beroperasinya pabrik kami di IKN ini selain merupakan langkah strategis dalam mengembangkan supply chain distribusi di luar Jawa, juga memiliki makna simbolis yang sangat kuat, di mana Cleo hadir dengan investasi yang meyakinkan di pusat pemerintahan yang baru, dengan lokasi yang berada di tengah wilayah Republik Indonesia, kata Melissa Patricia, CEO Cleo, dalam keterangan resminya yang diterima Senin, 8 Januari 2024. Pada tahun 2023, Cleo telah membelanjakan dana sekitar 300 miliar rupiah untuk pembangunan pabrik, penambahan mesin, hingga penguatan jaringan distribusi melalui investasi. Dengan demikian, Tano Bell Group akan mengawali tahun 2024 dengan kepemilikan pabrik air minum merek Cleo sebanyak 32 pabrik, dan menjadi produsen air minum dalam kemasan, AMDK, dengan pabrik terbanyak di Indonesia. Cleo menyatakan tahun ini akan kembali menginvestasikan 300 miliar rupiah untuk penambahan pabrik baru, pengembangan pabrik existing, penambahan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan otomasi, hingga perluasan jaringan distribusi. Rencananya, perseroan akan membangun 3 pabrik baru di Palu, Sulawesi Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Pekan Baru, Riau. Dengan rencana ekspansi tersebut, Cleo yakin target pertumbuhan dobel digit setiap tahun, dari top hingga bottom line akan tercapai, termasuk tahun 2024. Balikpapan dilirik Kadin Malaysia untuk investasi dukung Nikain. Kota Balikpapan mendapatkan perhatian dari Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Malaysia sebagai salah satu lokasi investasi menyusul posisi kota itu sebagai penyangga ibu kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Kami menerima kunjungan dari Presiden Kehormatan Kadin Malaysia Tan Sri Dato Chen Koachiyo. Mereka melirik Balikpapan bersamaan dengan pembangunan IKN untuk berinvestasi, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan. Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, Balikpapan Hasbullah Helmi di Balai Kota Balikpapan, Senin. Helmi mengatakan Kadin Malaysia sudah berinvestasi kelapa sawit di kawasan Kutai Kartanegara. Mereka tertarik dengan Balikpapan untuk bidang properti. Di Balikpapan, kami juga butuh perumahan untuk para pekerja di IKN. Industri kami di Karyango yang meningkat pesat, tentu butuh tempat juga untuk karyawan mereka, tuturnya. Kadin Malaysia, lanjutnya, juga berminat menanamkan modal mereka pada industri pengolahan kelapa sawit di Balikpapan. Sudah ada beberapa tempat yang mereka survei untuk investasi mereka, kata Helmi. Sementara, Pemkot Balikpapan menawarkan investasi pada pemenuhan air baku untuk masyarakat kepada perwakilan Kadin Malaysia itu. Mereka ternyata berminat juga untuk menuntaskan kebutuhan air di Balikpapan. Lebih lagi dengan pemindahan IKN, penduduk Balikpapan akan bertambah yang berimbas pada peningkatan kebutuhan terhadap air, ujarnya. Helmi menjelaskan pemerintah kota Balikpapan telah mengajak investor asal Jepang untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan desalinasi air dari daerah aliran sungai, das, manggar menuju waduk manggar. Kota Balikpapan saat ini hanya mengandalkan pasokan air baku dari waduk manggar dengan kapasitas produksi 1.100 liter per detik dan bendungan teritik dengan total produksi 1.500 liter per detik. Untuk itu, pemerintah kota Balikpapan meminta Kadin Malaysia untuk memaparkan rencana investasi mereka terkait pemenuhan air baku kota Balikpapan itu. Nanti kami lihat, semua yang minat dengan upaya pasokan air baku kami terima. Kami akan melihat mana yang terbaik dan kapasitasnya besar mampu memenuhi kebutuhan, katanya.